Terima kasih telah menonton Kita sudah bahas juga Bagaimana para sahabat Biasa memperdengarkan bacaan Al-Quran Bepada orang-orang Quraish Dan biasanya orang-orang Quraish Tidak mau dengar Tutup telinga Atau mereka buat kerja Tuhan Supaya Allah Tidak terdengar di bacaan Al-Quran Tapi untuk kali ini Kuben Mereka dengar dari awal sampai akhir Karena terpesona dengan naktunan Ayat, belakang naktunan Pegaya bahasanya yang ada di surat Anajim Biasa dia Seluruh manusia pun sujud Termasuk orang-orang musyri Seperti Ikut sujud semuanya begitu Nabi sujud Ya Akhirnya Sampai berita Dikiranya ikut sujudnya orang-orang musyri Dikir menunjukkan mereka sudah masuk Islam Ya Tidak taunya karena apa Karena sepotannya tas Kok kita teriputi-iputi sujud ya Tersihirin kita ini Tersihir Oh iya sadar lagi sadar Nah begitu Sampai berita tentang sujudnya orang-orang musyri Yang lainnya Kecuali Umay bin Khalaf Ya Nah itu Tidak sujud Tapi dia Dengan letakkan pasir Di wajahnya Jadi disini disebutkan Tapi tetap aja Dia menampil pasir Tertanah Dan menampilkannya ke Jidatnya Ini cukup bagiku Jadi yang lain sujud Dia bilang Yang ini cukup bagiku Saking sombongnya Tetapnya yang ikut melakukan gitu Walaupun gak sujud Wah tersombar Boleh tahu Orang mengkas Semuanya masuk Islam Sampai ke yang ada di Habas Eh balik 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 Ya Udah pada masuk Islam Begitu sampai Mekah Oh hoax Eh hoax Makanya hijrah itu ada tiga Hijrah ke Habas yang pertama Nah terus Hijrah lagi ke Habas yang kedua Baru hijrah ke Madinah Jelas Ini baru hijrah yang pertama Ke negeri Harbash In the end Hada Firaq Mustaqim Terima kasih.